Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kami masih menyajikan seputar tol kapal betung Dalam alini jembatan tol muslima dan ruas tol Antara jembatan muslima sampai ke pangkalan malai Adapun kegiatan ini berkat undangan dari Bapak Sopiadi kepada kami Sehingga kami dapat mengakses secara dekat Pembangunan jembatan tol muslima dan ruas tol kapal betung yang ada di relas ini Tak lupa tentunya kami ucapkan terima kasih kepada beliau Yang telah memberikan kesempatan kepada kami Nah kegiatan ini adalah untuk mengikuti monitoring oleh PUPR pusat Bidang BIM atau Building Information Modeling Dimana dalam kegiatan ini ada beberapa video yang akan dan telah kami sajikan Yang pertama main road jembatan muslima sampai ke upper pass muslima Di tol kapal betung ini Yang telah kami upload 5 Agustus 2023 kemarin Kemudian kegiatan yang ada di atas jembatan tol muslimanya sendiri Segera kami upload Kemudian perjalanan di main road tol Antara interking muslima sampai ke pangkalan balai Lalu serba serbi dalam mengikuti kegiatan monitoring ini Ini penampakan yang ada dari atas jembatan tol muslima di sisi gandus Jadi nampak di belakang kami Itu sedang dilakukan acara ataupun monitoring kegiatan Di sana terlihat anak pihak PUPR pusat bidang BIM Kemudian PT. Waskita Karya sebagai kontraktor Dan PT. Waskita Srewi Jaya Tol Sebagai pengelola ataupun pemilik kelas tol kapal betung Untuk kali ini kami belum menyajikan secara detil Jembatan tol muslima ini Tetapi kami informasikan bahwa Panjang dari jembatan tol muslima ini Lebih kurang 1,68 km Sehingga menjadi jembatan terpanjang Di atas tol yang ada di semesta selatan Bahkan dikatakan yang terpanjang di Indonesia Nah secara umum bahwa jembatan tol muslima ini Hanya menyisakan pekerjaan bentang tengahnya saja Dan untuk sekarang ini belum dapat diselesaikan Karena masih adanya kendala di bagian tiang Ataupun di bagian fondasi Yang menemui beberapa kendala di bagian bawah Atau di bagian pemancang Nah ini kelihatan Monitoring Lalu ini Bapak Sopiadi Dan Bapak Adi Chandra Yang merupakan pengelola akun Adi Chandra Channel Serta ada satu lagi Bapak Gauno Yang mengelola Langit Pagi Channel Nah demikian saja Untuk kali ini Mudah-mudahan Dengan adanya Video yang akan dan telah kami sajikan Dalam kegiatan monitoring Di UPR Pusat ini Dapat memberikan gambaran kepada kita semua Dan tentunya kita berharap Semoga jembatan dan ruastal kapal Betung Antara kota Palembang Sampai ke Betung Akan segera rampung Demikan saja Dan di akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh